kita berjumpa lagi bro pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berdiskusi tentang sebuah hotel yang ada di kota marah hotelnya sudah sangat tua sekali yaitu dibangun sebelum tahun 1915 dan mulai dipakai pada tahun 1915 jadi kalau dihitung umurnya sampai sekarang berarti sudah 106 tahun dan hotelnya masih eksis berada di tengah kota malam ini gambar aslinya ketika hotel itu berdiri sekitar 100 tahun yang lalu dan kondisinya sekarang hanya berubah di pakarnya saja dan bangunannya ini desainnya sepertinya art deko saat pertama berdiri hotel ini diberi nama Palace Hotel kemudian pada jaman Jepang sempat berubah nama menjadi Asoma Hotel kemudian kembali kemudian kembali lagi menjadi Palace Hotel pada tahun 1945 sampai dengan 1953 kemudian hotel tersebut dimiliki oleh pengusaha dan namanya berubah menjadi Hotel Pelangi kalau kita di Surabaya mau menuju hotel ini berjarak kurang lebih 85 km dengan perjalanan mobil 1,5 jam melewati jalan tol atau kita langsung naik pesawat turun di Bandara Abdurrahman Saleh di Malang kemudian menuju kota Malang lokasi tepat dan hotel ini berada betul-betul di tengah-tengah kota Malang yaitu di dekat Alun-Alun dekat Masjid Jami ada pertukuan Sarina ada kantor pos dan juga pusat perbelanjaan di sebut Alun-Alun jadi lokasi hotel ini sangat strategis yang saya masih heran itu bro saya itu tidak begitu paham kamera setahu saya waktu pengambilan gambar itu gelap gitu tapi setelah pengambilan gambar ini kok kelihatannya cerah dan terang gitu pakai kamera HP vivo saya tidak pasang iklan ini tapi saya tidak tahu setting-settingnya tapi yang jelas hasil pengambilan gambarnya ini terasa lebih terang dan natural ketika aslinya itu saya merasa gelap di situ silahkan komentar yang paham tentang kamera hotel ini berbintang tiga dan sepertinya single management tidak ikut grup hotel gitu dan kalau minum di sini memang agak nyaman kalau di kamar deluxe karena sudah mulai ada tata lampu kemudian kamarnya itu 30 meter persegi kalau yang superior itu 28 meter persegi kemudian di hotel ini semua kamar itu ada terasnya jadi tidak masuk kamar terkurung itu tidak jadi di terasnya ada meja kursinya bisa untuk nyantai-nyantai dan sirkulasi udaranya bagus apalagi di malang cuacanya sejuk jadi nyaman untuk harga ya pajarlah bintang tiga bahkan kondisi seperti ini harganya sepertinya lebih kering kalau kita nginap di sini kita bisa jalan-jalan di alun-alun plaza dan suasananya nyaman juga itu teduh dan layak juga untuk santai dan sekali lagi udaranya segar sejuk dan sebelahnya lagi juga ada heritage yaitu masjid jami di kota malang itu juga bangunan lama juga layak untuk kita kunjungi atau beribadah di situ dan bangunannya memang masih antik kemudian kalau kita dari masjid jami kita ke arah kiri jalan kurang lebih 50 meter juga terdapat bangunan heritage juga yaitu gereja katedral bangunannya juga antik bangunan lama yang memberikan kesan kota lama di malang jadi di seputar alun-alun plaza ini cukup banyak bangunan lama yang layak kita kunjungi di sebelah depan kita akan menemui bangunan bank indonesia kemudian kantor pos bangunan yang cukup lama juga kemudian pertukuan sarinah kemudian di pojok juga ada hotel hotel Riji itu juga hotel bangunannya lama kalau kita masih mau jalan sedikit lagi kita akan ketemu toko Un ini juga toko sejak jaman Belanda jadi kalau kita ke situ kemungkinan ketemu bule-bule dari Belanda bule-bule yang sudah tua jadi sepertinya dia nostalgia untuk ngampir makan di toko Un oke bro sampai disini ulasan tentang hotel pelangi di kota malam kritik dan saran jangan dituliskan di kolom komentar seperti biasa salam sukses selamat 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 Terima kasih telah menonton